Assalamualaikum hari ini mau punya cerita pen membagikan ide jualan yang seger dan pastinya menggugah selera untuk buka puasa langsung aja siapin biji selasi secukupnya aja kemudian rendam pakai air panas ya teman-teman lanjut ini ada melon aku pakai satu buah aja kita belah dan buang bijinya dulu sampai bersih ya lanjut kita akan kupas melonnya sampai bersih ini yang aku pakai separuh aja dulu ya untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari Stain Cookware ya pisau yang super cakep tajam dan pastinya ini pisau bagus banget ya satu set ada 4 pisau satu gunting dan satu pengasah pisau jadi gak usah khawatir pisaunya tuh bakal tumpul karena ada pengasahnya dan cara pakainya juga sangat gampang banget oke melonnya dipotong-potong kasar seperti ini yang satunya kita akan serut seperti ini ya teman-teman oke ini hasilnya yang udah diserut kita sisihkan dulu lanjut kita akan haluskan si melon yang udah dipotong-potong yang udah dipotong tadi oke masukkan melonnya kemudian tambahkan susu kental manis ya yang putih lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya untuk blendernya disini aku pakai food processor BL100 Omniblade dari Mito ID ya super bagus banget kualitas Eropa ada 4 tingkat pisau ada 4 tingkat pisau kemudian jarnya ada 2 ya teman-teman 1,5 dan 200 ml dari stainless kuatnya 800 dan pisaunya tuh super tajam banget teman-teman oke lanjut kita akan campur-campurkan ini ada es batu kemudian melon yang udah diserut tadi masuk juga lalu ada ini apa ya nata de coco aku pakai 1 bungkus kemudian ada jus melon yang udah kita buat tadi ya asli aromanya seger banget teman-teman lanjut tambahkan sirup melon secukupnya aja sesuaikan dengan selera manismu ya kemudian tambahkan susu UHT secukupnya aja ini tadi aku pakai kurang lebih 750 ml terakhir tambahkan selasi ya dan kita akan aduk-aduk sampai merata es susu melon yang super seger dan enak siap untuk disajikan ya ini viral banget karena emang enak rasanya seger dan wangi dari melonnya tuh kerasa banget oke kita bisa sajikan dalam gelas atau jar seperti ini ya teman-teman sangat gampang banget cara membuat ide minuman segar segar hari ini ini bisa dijual untuk buka puasa ya teman-teman atau bisa dibuat minum sendiri di rumah bersama keluarga juta oke sangat gampang banget semoga bermanfaat ya teman-teman terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati